Ini kalau untuk awal banget, kita di Revit itu ini, kita pakenya yang new ini. Terus di new itu, nanti ada keluar pilihan. Ini share screennya bisa yang full screen nggak? Jadi aku kelihatan. Yang full screen, bukan yang pas Revit-nya aja. Jadi kalau ada pop-up, aku bisa lihat. Mungkin di unshare, share-nya bisa di ini dulu, dimatikan terus di-share lagi aja. Yang the whole screen. Benar nggak, Kak? Coba di new di sini, keluar menu-nya apa? Ya, oke, sip. Di UK pakenya centimeter atau feet inch? Pakai centimeter, Kak. Oh, centimeter, ya. Oke. Nah, ini kalau nanti kita create new, kita yang project. Terus nanti, nah ya. Kita bisa browse di sini. Arsitek kan ngambilnya, kan? Iya, arsitek, betul. Arsitek, ini naikin aja ke atas. Up satu. Terus kita cari yang metric. Kita coba ke atas. Ke atas. Mungkin yang ini English biasa deh. English. Terus, mungkin ini aja. Default metric. Ini ya? Oke. Atau yang ini juga boleh sih. Default metric yang ini. Yang atasnya aja deh. Instruction mungkin kayaknya nggak terlalu plain-plain banget. Jadi, mereka udah kasih kita kayak semacam-macam untuk benda-benda yang kita akan pakai. Terus, kalau udah di... Oke, ya, Kak. Oke. Oke aja ya, Kak, berarti? Oke aja. Oke aja. By the way, Kakak berarti kerja apa, Kak? Oh, aku di sini sih namanya sih B-Manager ya. Apa itu? Kalau di sana apa namanya? Wah, itu apakah kerja nih? Itu kerjanya basically sih aku ngecekin gambar orang pakai Revit. Jadi, pakai Revit-nya dipakai buat ini juga. Buat bikin gambar kerja juga. Oh, i see. Terus nanti gambar kerjanya itu nanti kita masukin berbagai disiplin di situ. Ada orang structure modeling, orang MEP modeling. Terus nanti aku yang jadikan satu sama kalau misalnya ada hal-hal yang saling kelas. Ya, kita coba ngobrol. Ini ada kelas di sini, siapa yang mau ngalah. Oh, oke, oke, oke. Jadi, emang sehari-hari pakai Revit ya, Kakak? Sehari-hari aku memang pakai Revit. Iya. Kalau ini di sana nggak mandatory ya? Nggak, nggak mandatory. Jadi, ya lebih kayak apa aja sih yang penting jadi. Nggak apa aja yang penting jadi. Ya, oke deh. Cuma sekalian mau less Revit itu buat nambah ilmu aja sih. Apalagi kan juga lagi naik kan. Sekarang justru kebanyakan orang pakai Revit gitu kan. Betul, betul, betul. Kalau di UK sendiri gimana? Orangnya lebih ke Revit atau Archicap? Kalau untuk BIM? Kalau dulunya Archicap itu-nya. Tapi kalau sekarang sih udah lebih ke Revit sih. Ya, kalau sekarang ya. Maksudnya kan masih baru-baru kan. Belum terlalu. Jadi, memang nggak semua. Cuma udah kebanyakan udah pada berubah ke Revit sih sekarang. Oh, oke. Ya, udah. Oke, nah ini kita... Usernya, user interface-nya kayak gini. Ini emang bawaannya dari yang 2025 langsung hitam ya? Iya. Oh, yaudah. Nggak apa-apa. Kalau sebelum ini sih masih putih. Ini kayaknya... Kayaknya mereka bener-bener niat mengkonversi orang-orang yang tadinya pakai CAD untuk pakai Revit sih kayaknya. Pakai Revit, iya. Si Autodesk-nya ini. Oke, nah nanti kita akan belajar pakai tools-tools yang ada di sini. Ya, ini namanya Ribbon. Tools-tools ini. Yang di atas-atas ini kita sebutnya Ribbon. Terus nanti... Nah, kalau ini sendiri, level ini, ini dia akan ada di sini. Ini namanya Project Browser. Nah, sekarang dia lagi aktif di sini. Level 1 ini. Di level 1. Ya, oke. Nah, terus habis itu... Ya, kita kalau... Ininya untuk arsitektur. Kita akan belajar pakai yang benar-benar arsitektur dulu mungkin ya. Kita bisa start dari sini. Wall. Atau shortcut-nya WA. Oh, jadi bisa pencet. Maksudnya WA aja, Kak. Gitu. Ha, WA boleh. Atau kamu klik ke sini, boleh. Oke, ya. Nah, terus kalau untuk shortcut-nya, kamu lebih suka pakai shortcut atau nge-klik icon? Kalau sketchup gitu-gitu lebih gampang pakai shortcut sih, Kak. Oh, yaudah. Nah, kalau kamu suka pakai shortcut, shortcut-nya kamu bisa customize. Caranya kamu pencet KS. Itu stands for C for shortcut, ya. Oke. Ini aku coba aja nggak apa ya, Kak? Boleh, boleh. Langsung aja. Oh, iya. KS. Terus habis itu, nah... Untuk yang pakai autocad nggak? Pakai. Nah, kalau pakai autocad biasanya agak ada preference untuk menyamakan shortcut-nya dengan autocad. Misalnya kayak mirror. Coba ketik di sini, deh. Mirror. Dimana? MI. Oh, di sini. Oke. MI. Nah, mirrernya dia itu ini. DM. Jadi mirrernya dia ada dua cara. Ada pick axis, MM. Jadi kalau MM itu, misalnya ini aku punya benda di sini. Ini ada benda lagi. Nanti pick axis, aku pilih pertama pilih benda ini. Terus pick axis ini nanti dia bikin di sini. Itu MM. Oh, iya. Nah, tapi kalau yang kayak di autocad, itu DM. Jadi misalnya ada benda di sini. Aku terus draw anunya, mirror lainnya, terus nanti dia keluar di sini. Nah, ini DM-nya aku suka ganti jadi MI. Oh, oke. Supaya mirip. Jadi ini. Biar sama gitu ya? Ah, biar sama. Jadi DM-nya di klik coba. Sekalian kita belajar cara gantinya deh. Nah, terus di remove dulu. Di remove dulu? Remove dulu, terus bikin MI. Press new keys-nya di sini, MI. Eh, salah kok. MI aja bisa. MI, sorry. Oh, M. MI, assign. Oke. Oke, terus abis itu. Terus untuk extend, kan kalau di autocad kan ada yang ini benda gini, terus kita extend, dia nyambung-nyambung ke sini, kan? Iya. Nah, itu coba deh. Itu EX-nya itu dipakai sama exclude. Jadi coba EXC, exclude. EXC. Exclude ya. Nah, ini dari exclude dibuang dulu. Exclude kita nggak pakai soalnya. Oke. Di remove, terus nah, habis itu di sini, kamu ketik lagi extend, EXT. Eh, sorry. Sini ya. EXT. Nah, ini. Eh, bukan. EXT. R. Ya, oke. Yang multiple. Mana ya? Extend. Kayaknya ini aja deh. Yang multiple itu. Ini ya? Ya, yang multiple itu ganti jadi EX aja. Terus di assign. Kan masih belum ada itu. Insya Allah. I. EX ya. Assign. Oh iya, oke. Terus di oke aja. Ya, kayaknya sih itu for now. Oke, S. Oke. Terus kalau untuk unitnya, kita nentuin dari awal. Jadi, shortcut-nya ini UN. UN. Jadi, kita gambar biasanya pakai apa? Milimeter atau sentimeter atau apa? Milimeter sih, Kak. Milimeter ya. Oke. Iya, betul. Ya, ini length udah milimeter sih. So, yaudah. Udah bener. Yang lain nanti kita sambil jalan deh. Oke. Kalau kayak gini-gini, cara-cari unitnya dimana ya, Kak? Ini length-nya ini kamu bisa klik di sini. Jadi, misalnya ada gambarnya nggak milimeter, tapi meter gitu. Yaudah. Meter, terus mau berapa desimal, terus unit simbolnya mau dikasih atau nggak gitu. Oke. Berarti ini oke aja, Kak? Ya, kalau biasa udah pakai milimeter yaudah. Berarti kita oke aja. Terus, habis itu kita bisa start dari ini. Bikin wow mungkin. WA atau klik ke situ. Boleh. Terus bisa bikin ayatak. Tarik jaris dari sini ke sana. Let's see. Ini di-press atau di-pop, Kak? Klik sekali, terus tarik mouse-nya ke kanan. Oke. Nah, mirip-mirip kayak AutoCAD. Terus, habis itu kalau misalnya mau berapa meter, ya berarti berapa ribu. Misalnya. Oh, iya, iya. Apa, mungkin rumah sederhana gitu, muka depannya kasih 10 meter, jadi 10 ribu. 10 ribu, ya? Bisa diketik juga. Bisa diketik, ya? Atau, ya, nge-passin sampai itu. Mungkin ke dalam, kayak bikin 20 ribu. Bisa diketik langsung. 20, nah, gitu. Terus, center aja gak apa ya? Terus, center aja boleh. Oke, ya. Berarti miripnya. Terus, sana, nah, dia, itu kalau pas nge-snap, dia langsung. Nah, dia otomatis. Klik, ya? Saya klik. Berarti, kalau klik lagi sama ya? Iya, klik. Balik lagi sama. Berarti mirip kayak AutoCAD juga ya, Kak? Mirip. Sangat-sangat mirip sekali sama AutoCAD. Jadi, dari Autodesk itu untuk saat ini, dia misinya adalah menjual private ini ke para pengguna AutoCAD. Dan harapannya mereka semua pada beli. Nah, ini tingkat keniatannya sampai dibikin tampilan ininya hitam. Oh, iya, jadi sama ya, ya? Iya, disamain. Tadinya putih, tadinya. Oke, kalau udah selesai bisa di-escape. Escape. Nah, terus escape lagi beberapa kali sampai ini crosshair-nya berubah, ya. Kalau crosshair-nya udah berubah jadi yang ini, berarti dia udah. Oh, jadi ini. Baru udah. Kalau di AutoCAD tuh udah yang crosshair yang bentuk ini, nih. Jadi, dia siap terima perintah. Ya. Jadi, kalau dia masih bentuknya ada perintah jalan, ya bentuknya aneh-aneh lah. Kadang, ya yang penting bukan yang ini. Kalau ini udah siap, dia. Udah siap terima perintah baru. Nah, sekarang kita udah belajar cara bikin wall-nya. Kita bisa belajar sekarang cara ngukurnya. Pakai distance, DI. 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 DI, terus misalnya klik dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Oh, oke. Klik, terus tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, terus habis itu klik tempat kosong sampai di sini misalnya. Klik. Nah, gitu. Cara. Cara bikin dimension-nya agak beda sama AutoCAD. Jadi, mungkin akan perlu latihan. Cepat langsung di sini. Kita lihat. Escape dulu. Escape dua, tiga kali. Ya, oke. Nah, terus sekarang kita zoom ke arah sini. Nah, kita lihat. Oke. Nah, ini dia waktu bikin dimension itu. Yang diambil sama dia bukan titik. Tapi yang diambil sama dia tuh ini. Coba bikin DI lagi. DI lagi. DI lagi ya? DI lagi. Coba mouse-nya deketin ke sini, tapi jangan di klik dulu. Biar kelihatan aja. Oke. Nah, dia langsung ambilnya center. klik. 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 Dia langsung ambilnya center. Benda. Terus, nah. Deketin ke sini. Deketin ke sini. Terus di klik. Dia default setting-nya dia ngambilnya center. Center of things. Center of wall. Tapi, kalau misalnya kita nggak mau ngambil center of the wall, itu bisa juga. Caranya adalah, ini kita escape dulu. Jadi kita cancelling kita perintah lagi bikin ini. Nah, terus kita DI lagi. Kita deketin ke misalnya sisi luar. Sisi luar. Di zoom. Nah, situ kan. Tapi kan itu snap-nya kan ke tengah kan? Snap-nya ke tengah, iya. Nah, itu kamu bisa pencet tab untuk, jadi arahin ke luar, kamu sambil pencet tab, tapi sekali aja. Tab tabulasi itu, yang diatasnya. Nah, kalau itu sudah kepilih biru yang luar, berarti dia, kamu klik, dia kena yang luar. Nah. Oh, oke, oke, oke. Nah, terus sama. Kalau misalnya mau ngukur dari situ ke dalam juga sama. Di tab, nah. Tab, sampai dapet, nah, gitu. Habis dapet, klik, nah, baru ditarik keluar. Seperti itu. Terus kamu perhatiin, antara ini sama ini, dia punya kayak semacam snap sendiri. Iya, desktop sendiri. Dia desktop-nya sendiri. Oke. Nah, itu ada cara ngaturnya, tapi for now kita nggak usah bahas itu dulu, karena biasanya sih udah cukup oke. Ya, kalau itu di klik aja. Di klik situ, nah, itu kita udah belajar cara ngatur, bikin dimension sama custom dimensionnya ya. Coba bikin satu lagi deh buat yang internal coba. Nah, di tab, oke. Tab, oke. Nah, kalau misalnya ini yang kayak dimension gini, Kak. Itu ada di mana ya, Kak, kalau misalnya kita mau pencet? Kalau nggak pakai ini. Kalau mau nganu, dia ada di sini. Dia masuknya ke annotation. Oh, karena takut lupa. Annotate, ya. Nah, terus ada di sini barang-barangnya nih. Kalau tadi yang property itu di mana ya, Kak, ya? Yang property, property buat ganti unit gitu. Oh, property buat ganti unit itu UN. Sebentar, UN itu sebentar. Dia itu ada di sini, manage. Manage, oke. Dia ada di manage, terus project units atau project parameter ya. Gini ya? Sebentar, kayaknya bukan itu deh. Aku agak lupa. Coba di klik. Itu isinya apa? Project parameters. Oh, bukan. UN, saking nggak pernah pakai ini, aku sudah dilupa posisinya di mana. Oke, nanti aku... Nggak apa-apa, Kak. Aku cuma nindah. Nanti kalau aku ingat. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Oke. Oke, itu UN itu untuk unit. Nanti PR-nya ingetin aku ya, buat cari itu ada di mana posisinya. Oke. Nah. Terus, ini, kalau di sana itu bikin wall, tebelnya berapa? Tergantung sih, Kak. Nggak ada kayak seharusnya sih. Oh, wall-nya berarti... Misalnya kita pakai apa. Beda-beda ya? Jadi misalnya kayak... Iya. Sisi luar gitu, masonry. Terus sisi dalam nanti pakai drywall gitu kali ya? Iya, kayak gitu sih. Oke. Yaudah. Tapi, anyway, kalau mau dirubah-rubah wall-nya, itu kamu bisa klik. Misalnya wall-nya kamu klik gitu. Nah, terus ini ada basic wall. Genric 20-200 mm. Ini kamu bisa klik, dan dia bisa nunjukin wall apa saja yang udah tersedia preset sama dia. Jadi, nah, itu ada macem-macem. Tapi, kadang, apa yang kita inginkan nggak ada di sini. Jadi, harus custom gitu ya, Kak ya? Ya, jadi kita mesti custom, kan? Kalau yang kita mau nggak ada di sini. Jadi, untuk contoh aja, misal untuk di Indonesia itu, kalau aku dulu pernah gambar untuk di Canada, itu drywall-nya ada dua macam. Ada yang 4 inci sama 6 inci. Oke. Yang 6 inci itu buat yang dia ada dimasukin kolom, kayak post-kolom buat nahan ke atasnya. Kalau yang nggak ada kalomnya, pakenya 4 inci. Jadi, yang 6 inci itu dia agak structural lah. Terus, nah, kalau di Indonesia, itu pakenya itu 15 inci. Eh, 15 cm, sorry. Nah, tapi 15 cm-nya itu ada lapisan-lapisannya. Jadi, kayak 2, kayak brick-nya itu 10, 10,5. atau kalau udah tambah acian sama mencong-mencong, bisa dianggap 11. Terus, kanan-kirinya itu plaster-an. Itu sekitar 2 cm-an. 1,5-2 cm. Gitu. Nah, itu kalau misalnya kita mau bikin yang custom kayak gitu, ini misalnya dari yang generic ini, kita klik, tetap pakai yang generic. Ya. Nah, terus kita edit type. Nah, kita waktu edit type itu, kita klik di ini, strukturnya. Kalau misalnya aku rubah-rubah kayak ini, misalnya B-SQL generic ini, kan? Dia akan berubah. Nah, kalau misalnya kita mau bikin tipe baru, ini kita cancel dulu. Jadi, ini misalnya 200, kita tetap mau pakai nih, generic 200. Jadi, kan kita perlu bikin yang baru. Ya. Ya. Kalau kita mau bikin yang baru, kita duplicate. Duplicate. Oh, oke. Duplicate. Kita misalnya, Coba ya, ini ya? Ya. Langsung dicoba aja. Duplicate. Tulis aja misalnya, apa ya, dinding setengah bata, atau apa, atau ALC wall 150 mm, gitu. Atau mau ketik 150 juga gak apa-apa. Bata, mesin 50 gini aja, kan? Ya. Atau generic 150 is oke. Namanya bebas sih, terserah. Itu tergantung. Kalau di, aku di kantor sih ada, ada kode-kode khusus yang harus diikutin. Nah, terus. Oke, oke. Tapi, kan ini kan kita lagi belajar ya, sebenarnya nama apapun bisa dipakai. Terus, ini structure. Tapi ini tuh gak bakal ngaruh ke, ini ya, Kak ya, file, kalau misalnya kita bikin file baru gitu ya. Gak akan ngaruh. Justru ini yang mau kita nanti bawa ke file baru. Jadi, kalau Revit itu, kan awalnya kan disediain sama Autodesk nih, yang kira-kira kita mau pakai yang mana. Tapi sebenarnya kan, kebanyakan itu, mungkin agak beda sama yang actually kita pakai. Misalnya, tipe dinding gitu. Si Autodesk nyediain mungkin ada 10 tipe, tapi sebenarnya kita cuma perlu 3 atau 4 tipe. Jadi kan yang lain sebenarnya bisa dihapus. Nah, misalnya pintu. Pintu kita butuh mungkin, mungkin 5 tipe, tapi Autodesknya cuma kasih satu. Jadi kan kita perlu nambah. Jadi nanti harapannya itu, kita kalau ngerjain ini, kita kerjain satu pilot project, untuk nanti kita punya custom di situ, file yang bener-bener, isinya benda-benda yang kita sering pakai, sesuai jumlah yang kita perlukan. Nah, habis itu, si pilot project itu yang nanti akan jadi template-nya kita. Oke. Jadi, yang bagian paling lama itu adalah, ini nih, project pertama. Karena benda-bendanya masih, kadang nggak sesuai sama kebutuhan kita. Oh, tapi berarti kalau misalnya kayak gitu, kita udah save dulu untuk jadi template gitu ya, Kak? Iya, nanti ada caranya kita save as template, atau save as project gitu. Oh, oke. Kalau as a project doang, berarti yang selanjutnya itu, nggak malah balik ke default lagi kan? Kalau misalnya kita... Kalau save as a project, ya nanti, kita pas mulai, proyek baru, bisa buka file itu, itu aku juga kadang sering lakukan. Jadi, nggak dari, nggak dari scratch banget, nggak dari nol banget, tapi dari yang udah ada. Karena kadang kalau udah ada barangnya, itu lebih enak juga untuk bikin benda-benda yang baru. Karena di, di Revit ini, ada perintah yang mewakili semua shortcut, yaitu CS. CS ini stands for create similar. Jadi misalnya, kalau kita sudah punya satu project yang lengkap, ada dinding, ada pintu, ada jendela, dan segala macem, atapnya juga udah sesuai, semua, pakai yang settingan yang kita udah suka lah, pas untuk itu. Nah, itu tuh kadang kita tinggal pilih wall-nya, terus kita CS, pilih door-nya CS, jadi bikin di sebelahnya gitu. Terus nanti yang ini dihapus. Jadi, kadang seperti itu. Tapi ya, yang ada juga, yang udah selesai satu project, semua benda di project itu dihapus, terus dia save as template. Jadi, waktu buka pertama, template-nya kan kosong. Tapi pas mau bikin barang, tuh barangnya udah nongol semua, ada di sini semua. jadi bisa dua pendekatan. Tapi kalau misalnya kita nggak save as template, atau as project, kalau misalnya, contoh misalnya aku pengen, bikin file baru, tapi dari scratch lagi, dari default, itu gimana caranya? Ya, bisa. Caranya yang tadi, new. Terus pilih template-nya. Itu bisa. Itu dari awal banget. itu bisa. Oke, Itu persis kayak yang kita lakukan sekarang. Oke. Kita pakai template-nya dia. Itu. Tapi kalau kayak template, kalau misalnya kita bikin baru, kayak dari from scratch lagi nih, nanti kita pencet new, itu misalnya contoh kayak shortcut, yang tadi kita ganti-ganti, itu bakal balik ke yang awal, atau sama? Kalau untuk yang keyboard shortcut, dia kesimpannya di software-nya. Bukan kesimpannya di file-nya. Jadi, asal kamu nggak pindah laptop, ya. Asal kamu nggak pindah laptop, KS-nya tetap sama. Oke, oke. Tapi kalau misalnya ini sekarang aku bikin nih, dinding 150. Ini kamu pakai template baru, ya 150-nya hilang. Nggak ada. Oke. 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 Baya lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, caranya sekarang kita masuk ke structure ini. Nah, ini structure satunya, mungkin bisa diisi 110. Terus nanti kita insert 2 lagi. 110 buat yang in the middle. Terus insert 2 kali. Crek, crek. Nah, oke. Nah, yang 110 ini bisa di move ke atas, di up mungkin, yang nomor 4 ini. Ya, di up. Yang ini mungkin diisi 20-20. Ini structural materialnya, nggak usah di centang sih. Nggak apa. Oke. Terus, ini, eh, sorry. Bukan cancel ya. Terus, habis itu kita bisa mulai ngisi nih materialnya nih. Satu, dua, tiga. Jadi, untuk yang tengah, ya itu, yang tengah mungkin bisa di klik. Ya, betul yang di klik itunya. Mungkin bisa. Nah, mungkin bisa ketik aja masonry atau brick. Atau apa gitu. Nah, ini brick common. Dari tengahnya. Ini agak digedein dikit deh. Biar kelihatan. Ya. Ya, Pak Cik. Ini ya, Pak Cik. Oke. Nah, si brick itu coba lihat aja graphicnya. Oke. Ini dia gini. Kalau nanti dikupas keluarnya gini. Terus, cek cut pattern-nya. Ya, ini udah bener cut pattern-nya. Biasanya juga seperti itu. Terus, kalau udah di oke aja. Di oke, oke. Terus, nah yang atas bawahnya ini kita pakai kayak acian plus semen tapi ya tinggal diisi sama apa aja yang warna white sih. Ketik aja misalnya white. Terus, anything white. Ya, anything white will be nice. Mungkin finish white. Ya, boleh. Finish white. Ini oke. Ya, yang lain kayaknya oke sih. Gak ada masalah. Sama in aja ya? Ya, yang bawah samain aja. Finish white juga. Oke. Nah, terus kalau udah di oke. Oke. Nah, terus kalau udah di oke lagi. Harusnya yang ini berubah. Nah, cuman nanti perubahannya mungkin belum akan kelihatan. Coba diklik di sini. Nah, kan perubahannya gak kelihatan karena tampilannya kita di sini masih coars. Jadi di sini harus diganti yang fine. Yang mana, kak? Ini, ini, ini. Sebelah kiri. Oke. Ya, diganti yang fine. Oh. Nah, baru dia nonggok. Oh, iya. Gitu. Nah, ini terus dia kan tampilan awalnya kan garisnya tebel-tebel kayak gini nih. Tebel tipis. Iya. Nah, tebel tipisnya ini sebenarnya adalah nanti apa yang ke print itu akan setebel ini. Tapi kan kalau kita lagi kerja ini mengganggu. Nah, caranya on-off itu di toggle, toggle on-off-nya itu pakai ini, TL, thin line. Tick atau thickness line. Nah, itu. Oh, iya dah. Oke. Jadi, kalau nanti butuh tebelnya kayak apa, kelihatannya kadang kita mau ngetes. Ini ketebalannya udah cukup belum ya? On-off-nya pakai itu, TL. Di on, di off lagi nanti, TL lagi. Tapi kalau untuk secara umum, kalau lagi kerja biasanya sih off. Kalau lu. Iya, iya. Enak, enak. Enak off kan? Iya. Tampilannya enak. Ya, kayak gitu. Tapi berarti kalau kayak gini itu berarti thickness line-nya udah diatur. Emang udah default aja ya? Sudah diatur sama si Revit-nya. Tapi nanti kita bisa atur lagi. Kalau kita nggak suka. Ya, misalnya. Oh, si Revit bikinnya ketebelan nih. Atau si Revit ketipisan. Saya pingin tebelin. Itu nanti bisa diatur lagi. Oke. Nah, nanti ngaturnya di sini. Visibility Graphic. Ini shortcut-nya VG. Kalau mau just to C aja. Nah, misalnya. Nah, terus dia ngaturnya itu per jenis benda. Jadi, misalnya kita ke sini kita cari wall, misalnya. Ini iya. Boleh. Nah. Nah, ini misalnya wall di sini. Ini line-nya bisa di-override. Ya, ini kan. Sorry. Kalau denah kan dia berarti cut. Berarti yang di-override yang sebelah sini. Yang lain. Oke, ya. Jadi, bisa di-override. Cut line-nya. Nah, ini mungkin wait-nya. Coba-in aja bikin 15 just to know. Terus di-override. Oke, terus nah itu. Oh, ya, ya, ya. Nah, itu. Like. Nah, kalau ini tutik. Nah, kalau mau balikin ke yang tadi, ya. Ya, VG lagi. Terus clear override aja. Nah, ini di-clear-clear aja nggak? Bisa di-clear. Eh, gimana, sorry? Ya. Clear override. Oke. Nah, itu tadi tentang berarti biasa udah pake cat sama sketchup dan udah biasa bikin gambar kerja juga, kan? Iya, kok. I assume, ya. Oke. Nah, nanti kalau mau kita bisa trial pakai Revit. Kita bikin project yang sama yang udah pernah dibikin pake cat dan pake sketchup. Jadi, kita bisa langsung lebih tajam belajarnya. karena kalau lagi gini-gini doang kadang ada materi yang kelewat. Iya, iya, iya. Oke. Terus kadang ada hal yang harusnya kalau lagi ngerjain proyek itu ini gimana caranya kalau gini. Tapi kalau lagi gini kita nggak. Iya, betul. Nah, terus ini kalau mau disamain ngikutin yang ini kita bisa pakai perintah yang ada di AutoCAD juga namanya MatchProp. MA. Nah, pilih dulu yang ininya. Klik. Nah, terus pilih dinding-dinding yang lain setelah itu. Oh, oke. Iya, iya, iya. Ini ada juga kan di AutoCAD kan MA. Iya. Oke. Nah, cuman kalau di AutoCAD mungkin yang ke T.R.U. itu layer by layer kalau di sini yang keambil adalah ya dia sesuai bendanya. Gitu. Iya. Oke. Nah, ini remaining time-nya tinggal 4 menit kayaknya nanti daripada keputus aku off terus kita langsung gabung lagi aja kali ya. Iya, boleh. daripada keputus nanti lagi ini. Oke. Oke, gak apa-apa, kak. Sip, yaudah. Ini sementara aku end dulu terus nanti langsung gabung lagi aja, oke? Bentar, eh, gabungin di link yang sama atau abis? Link yang sama. Link yang sama bisa. Oke. Oke, sempat. Ya, mumpung ingat soalnya, mumpung kelihat. Biasanya langsung putus aja tau-tau. Oh, oke. Oke, kak. Oke, langsung kita langsung masuk lagi ya. Oke, ya. Oke, see you. Ya.